Halo guys, selamat pagi bersama dengan Kosibei, dan pada video kali ini saya mau membahas tentang farming di map 820 setelah revamp. Nah, jadi setelah revamp itu, pas saya ada coba-coba ya, jadi ternyata efeknya berasa juga ya, jadi gimana ya? Pas di rev pertama itu kan lawannya Espada, Ruri, sama Nia. Nah, yang jadi kendalanya itu, pas buat tes itu ternyata Nia-nya, Nia-nya jadi bener-bener susah matinya karena skill pasifnya itu. Pasifnya kan diubah jadi reduce damage from 5 target AW, jadi gimana ya? Jadi kayak skill-nya Theo, terus kayak skill piercing-nya si Karma itu jadi kurang berasa ke dia, jadi harus bener-bener pake hero-hero piercing yang super sakit baru bisa. Kalau bisa yang ignore death, baru bisa tembus. Nah, jadi makanya untuk itu, gue bakal coba bahas squad yang mungkin alternatif bisa dipake untuk farming di map 820. Jadi sebenernya sih, gue punya 2 cara. Jadi cara pertama itu, pake 2 hero utama yang piercing sama 1 lagi tuh, pake 3 hero utama, tapi 2 hudder. Tapi kalau cara gue yang pertama itu, kalau bisa sangat disarankan kalian itu pake Karma, Karma-nya itu kalau bisa tembus 1800, magic ticket-nya tembus 1800. Terus yang kedua itu pake Jeff, Jeff itu kalau bisa trial, kalau bisa Jeff trial, terus damage-nya itu bisa tembus di atas 2000-an, 2100-an, baru bisa one hit. Kalau nggak gitu susah. Terus sama methodotor kedua itu, gue pake Ace, tetep. Oke, kemarin gue pake Ace, ini Ace-nya cuma buat tembang PGP, terus gue pake Dachiau. Dachiau ini untuk nge-hit sama sekalian untuk ngelindungin Ali. Kalau misalnya Nia-nya tiba-tiba loncat, tapi kalau misalnya Nia-nya nembak pake Megavolt itu tetep tembus, soalnya Megavolt itu piercing. Jadi untuk ngelindungin dari loncatan aja. Terus untuk hiternya pake Theo. Jadi pake Theo tuh, ya karena dia punya piercing, kalau yang strike itu piercing. Nah jadi untuk lebih lengkapnya, coba kalian simak video ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah jadi kalau menurut gue tuh sekarang di map 820 hitungannya gimana ya? Kalau misalnya kalian mau farming pake 3 footer, itu kalian harus bener-bener modal nekat sedikit sih. Jadi gak jaminan 100% tumbuhnya bisa selamat itu emang udah bener-bener hoki-hoki-an biasanya kadang mati satu, kadang mati semua. Itu kalau farming pake 3 footer untuk sekarang. Tapi kalau misalnya pake metode yang satu lagi yang pake 3 hero terus 2 footer itu, kalau gue udah coba berkali-kali sih. Itu kemungkinan footer mati malah jarang. Jadi hitungannya lebih aman sama lebih cepet. Kalau masalah cepet sih sama sebenernya. Cuma lebih aman aja sih. Tapi kalau misalnya emang kalian bener-bener emang pengen cari gold. Emang kalian juga mau fokus farming ya pake cara metode nekat. Itu udah metode solusi terakhir. Ya tapi semoga aja suatu saat nanti ada hero-hero lain yang ibaratnya hero reguler yang piercingnya super sakit terus ignore dev. Jadi supaya kita bisa gampang juga sih farming di map 820 nya. Ya itu aja sih informasi dari gue, semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya emang kalian punya squad lain untuk farming di 820, kalian tulis aja komen di bawah. Supaya kita bisa saling berbagi informasi. Dan tinggalkan janji kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gue. Karena akan ada video terbaru siap harinya. Thanks for watching and stay close.